Intro 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 Silahkan-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam Pintang tamu berikutnya Ya Katanya perempuan cantik yang satu ini sempat datang ke kawinannya Kaisa Aku sih berharap nanti kalo kita nikah dia juga dateng ya Kok kamu gitu sih sinjimnya? Aku tuh harus berdoa sama u Eh kalo ngobrol jangan kayak bestie dong Kaya apa sih? Kan memang kita berawal dari bestie Iya Jadi aku tuh berharap Tuhan tuh bisa kasih jodoh buat aku Ya kalau itu kamu ya syukur Alhamdulillah Aku gak mau berharap karena aku terlalu berharap Aku selalu sakit Jadi aku ikuti apa yang Allah kasih aja Mas Sultan Tahun depan insya Allah tolong sumbang tenda buat kami Ini udah setahunan ngomong kayak gitu mulu Kamu ngomong kayak gitu Gak usah catering Gak usah catering udah banyak yang mau endorse kalau kita Gak usah tenang aja Pokoknya buat sobat ambian di rumah Pokoknya nanti dirayain sama Pokoknya pernikahan kita dirayain sama bos kita Sama Ibu Zes Sama-semuanya Sama Pak Citi 7 hari 7 malam Macem wayang kulit kita kawinan Kita akan hadirkan Ini dia binang tamu yang kemarin hadir ke Pernikahannya Kaisang Pangharap dan juga Erina Gudono Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Ini dia Dia bermatas hari Apakah ada yang berubah dari dia Tentu tidak lihat boleh baju ke depan Ya Allah kakak cantik banget Ya Allah Aku tuh Kamu suka begitu kenapa sih Saya jangan begitu dong aku sayangku Oh cantik sekali sih Mbak Dia Aku kalau ketemu sama dia selalu begini Kenapa? Gak tau saya aja Gak tau saya aja Gak tau saya sama kita ya kak Aku juga bahwanya pengen begini Cuma gak enak sama yang nonton Mbak Dia kemarin sama datang ke Pernikahannya Kaisang Pangharap dan juga Erina Gudono Oh iya bener Satu kata yang bisa menggambarkan pernikahan mereka Mewah Mewah Iya Spektakuler Spektakuler Bagus banget Di mana-mana ada bunga warna putih Indah banget pokoknya indah banget Tapi sebelum kakak menceritakan semuanya itu kita mau mengucapkan Terima kasih 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 Kak silahkan duduk Sambil kita juga kasih lihat buat sobat Ambi yang di rumah Ini dia-dia permatasari yang kemarin sempat hadir Ke pernikahan Kaisang dan juga Erina Gudono Banyak selebriti yang hadir di pernikahan Kaisang dan juga Erina Ada Raffi Ahmad Kemudian juga Indul dan artista yang juga diundang Dr. Reisa Betul masih banyak nama lainnya termasuk juga dia permatasari Dr. Sisi Kalau Mbak Dia sendiri diundangnya sama siapa sih? Saya langsung ya Diundangnya langsung gak tau Tiba-tiba saya dapet mesej Tiga hari sebelum resepsi Ini undangannya mau dikirim kemana gitu Nah saya kan bingung Aduh ini dua tiga hari Yaudah di rumah saya aja Tapi ini posisinya undangannya udah kebawah sama Mas Kaisang di Solo Akhirnya undangannya dikirim ke rumah orang tua saya di Solo Oh oke Jadi undangan dalam bentuk undangan fisiknya itu nyampainya ke rumah di Solo Nyampainya di Solo Iya Tapi yang undang atas nama siapa? Bapak Jokowi, Kaisang atau Erina-nya? Saya gak nanya Saya gak nanya Saya gak nanya Yang jelas itu undangan dikirimnya ke rumah saya di Singosaren Di Dokteran Ziman Udah diterima gitu aja Oke Terus yang kirim mesej saya juga Saya juga gak nanya Dia itu panit atau enggak Pokoknya sejumlah yang Oh iya terima kasih Sampai ketemu besok ya mbak Gitu aja Jadi yang kirim mesej juga gak tau itu siapa? Enggak Wow Saya gak tau dia siapa Hamin tiga Hamin tiga Mendadak sekali ya Dan kita tau juga bahwa Ternyata penerbagaan ke Solo Semuanya itu kan full ya Full banget Full banget Tapi Alhamdulillah Saya memang saya niat banget untuk dateng Apalagi itu kan kota kelahiran saya Dan Bapak Presiden Jokowi Itu adalah dulunya adalah Beliau sebelum menjabat sebagai Presiden kan Wali kota saya di Solo juga Saat saya masih sana Memang saya ingin niat banget Ingin dateng gitu Oke Memang saya Memang saya sih Kalau diundang siapapun yang nikah Saya pasti akan dateng Waktu nikah kamu saya juga dateng Nanti kita berdua nikah Dateng juga ya Harus dong Pokoknya saya selalu menghormati orang Menghormati orang menghormati nikah Karena nikah itu momen yang paling penting Yang tidak akan pernah dilupakan Itu yang membuat kakak makin cantik ya kak Amin Kalau ulang tahun Setiap tahun Tapi dua nikah gak setiap tahun Jadi saya harus bisa Hadir di atas ulang Mohon maaf Yang tadi kurang enak BK kata-katanya Kalau ulang tahun Siap tahu kalau nikah Mohon maaf Jangan gitu dong Ini kak Ini kak sudah Ini kak singkat Aku langsung lihat Lihatannya sama kak Dewi Iya Maaf ya Kalau dia macam pemilu Kayak lima tahun sekali Iya Yang lima tahun kan yang berakhir Iya 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 Itu selamanya Seluruh hidup Mbak Dia Tapi aku mau nanya Undangannya itu Untuk Mbak Dia Permatasari Untuk hadir di acara Apa kata syakurannya Atau resepsinya Resepsi Di situ ditulis Undangan saya Itu jam 12 Jam 12 Karena dibagi menjadi beberapa sesi Aku dapat sesi kedua Itu ada tulisannya sesi kedua Terus kan Kalau datang kan juga harus Scan barcode dulu Terus kemudian Ada tulisannya juga Di situ Sesi kedua Karena nanti ada sesi ketika Tabrakan nanti Iya sempat Foto-foto diposting di IG gitu Tidak Kenapa? Lupa Padahal kalau saya ketemu Dewi Persit Langsung kita ya Selvinya itu gak berhenti-berhenti Gak ketemu sama aku disana Aku main gamel lagi Kalau ada kamu Kita selalu selesai Aku lagi Enggak Abis itu ada lagi kejar dua Aku yang jualan cendol dawat Yang ngasih orang-orang Iya Gak ketemu sama Karen Yang bikin paixnya Erina Kebetulan saya sungguh Tau ya pada saat itu Mungkin saya terpesona ya Terpesima dengan rangkaian semuanya Dekorasi yang bagus Dan ketemu sama temen-temen saya Semua kan orang Solo Semua banyak banget yang disana Juga ada selebritis-selebritis Tapi memang bagus banget Aku nanti TV Apalagi malamnya Dari jauh tuh Aduh lampu apa mewah banget Indah ya Kita ini mau kasih lihat artikel yang satu ini Cerita dari seorang Gia Permatasari Cerita Gia Permatasari Terpesona dengan acara resepsi Pernikahan Keisang dan Erina Sampai lupa foto Satupun foto video Tidak ada sama sekali Yang bersama-sama maksudnya Kalau yang foto bersama dengan mempelainya Itu tidak ada Karena memang saya kelupaan Oh tapi foto sendiri-sendiri Oh iya ada dong Kalau foto sama temen-temen Sama yang lain suasananya Sama panitnya Sama Pak El Tohir Sama Mbak Lisa Itu ada semua Cuman sama mempelainya malah kelupaan Oh iya ketemu Dewi Oh ini temen-temen yang lain Tapi datang ke sana Mbak Dia sama siapa sih ke pernikahannya Sama Ipar saya Adik Ipar saya Nah itu adik Ipar saya yang baju biru Karena suami saya itu keluar kota Jadi saya sama Ipar Yang bilang Ipar saya itu tinggalnya di Solo Nah Ipar saya juga Kenal dengan Beliau gitu Oke Resepsi di siang hari Tasyakuran ya kita bilangnya Seperti apa sih yang bisa digambarkan Diceritakan buat sobat ambil di rumah Yang saya tadi bilang Megah Mewah Dan ini kan Tidak biasa Tidak biasanya karena Apa namanya acaranya itu diselenggarakan di Pura Mangkunegaran Di istana Itu kan gak pernah itu seperti itu Biasanya kan yang punya hajatan itu biasanya kerabat dari Mangkunegaran sendiri Nah ini kan Keluar dari itu Dan itu luar biasa bagus banget Memang bagus banget gitu Sampai terkesima Benar sampai terkesima Sampai lupa foto gitu Lupa foto ya Yaudah sanggih lupanya gitu loh Vitoria ya Di dalam gitu Apalagi kakak Banyak yang kenal kakak juga Pasti banyak minta foto-foto sama kakak Namanya manusia ya Padahal aku tuh Teriak-teriak panggil Mbak Dia loh Gimana teriaknya? Di tempat Surabi Notosuman Iya Mbak Dia Mbak Dia Bukan gitu King Tapi Mbak Dia jalan kan Bukan itu yang dipanggil Maryang Maryang Ya mudah-mudahan aja Mas Kaisang sama Mbak Erina Tau aku hadir Karena kan pake masker juga Kita kan memang protokolnya memang rada Apa namanya Apa namanya Protokolnya itu ketat sekali Ribet banget pasti Masih langsung buka Hai Saya Dia Gitu kan gak juga kak Nah itu waktu lagi foto Teri bertiga foto itu Itu kan depannya kan Tempat Surabi Serabi? Serabi Oh iya Serabi Tapi Serabinya ya Aku liat kamu lagi Gitu-gitu kan Iya kan? Saya ambil Mbak Dia Mbak Dia Kamu tuh tukang Serabi apa tukang gamelan sebenernya? Saya malemnya main gamelan Siangnya Serabi Siangnya itu di tempat Serabi Notosuman Mbak Dia Tapi kan kita juga tau bahwa ketika kemarin Perniakan Kaisang dan juga Erina Yang mendapatkan perhatian netizen Adalah cucu dari Bapak Jokowi Iya cucu banget ya Gimana kemarin cepat ngeliat gak sih? Aku gak liat Mungkin itu pas jam yang berbeda Karena kan itu dibagi beberapa sesi Ada beberapa sesi ya Dan pas saya kesana tuh Saya gak liat ada anak-anak kecil Karena mungkin masih Tapi emang iya gak keliatan kayak ada anak kecilnya disana Cuman cucunya Ya kalian itu kan kamu Aku kita berempat tuh kan seksi sibuk Jadi gak keliatan Tapi emang gak ada di TV juga Gak ngeliat ada Ada orang keluarga bawa anak-anak gitu Gak ada gitu gak keliatan Tapi buat badis Buat Mbak Dia sendiri Momen yang paling unik Dalam pernikahan kemarin Resepsi kemarin Yang Mbak Dia sempat saksikan Apa sih yang tidak bisa dilupakan Selain pemegahan Keindahan segala macem Termasuk juga keunikan Karena bisa dipuramanku negara Yang tidak bisa saya lupakan Adalah saya lupa foto Tapi emang pernah juga kita kalau pergi ke pesta Sampai Lupa foto gitu Tapi memang gak setiap kali kita datang ke pernikahan Kan selalu minta foto Kan kita tahu antrenya juga panjang Dan yang saya ajak foto ini siapa gitu Itu kan saya juga mikir-mikir Gak enak juga Rasanya seorang presiden Saya juga Sebenarnya gak apa-apa Sebenarnya gak apa-apa Tapi yang penting Saya hadir Saya memberikan ucapan selamat Itu udah suatu kehormatan Gitu loh Saya dapat undangan juga suatu kehormatan Masa mau diantriin sama orang lain ya kak Kan gak mungkin Iya Emang siapa dia permata sari gitu loh Bukan kak Kalau aku jadi kakak juga kayak gitu Aku tuh kalau ngeliat antri Walaupun itu orang gede Misalkan antri banget Udah lah Walaupun orang gede Aku makan aja deh Nah itu makanya Akhirnya saya makan Tapi Apa padahal ya Itu masuknya tuh Kan kalau yang aku lihat di TV Mobil itu dari gerbang depan tuh Pilihannya Yang masuk Atau semua tamu Enggak Semua tamu Jadi kita itu Gak bisa datang seenaknya pakai mobil Kita semua diangkut pakai shuttle Oke Oke Pake shuttle di hotel Hotel tuh semua menyediakan Menyediakan Ada listnya Ada listnya Hotel-hotel tentu yang menyediakan Itu kalau harus Misalkan hotel A gitu ya Biasanya harus ke hotel A itu Untuk ke bulan Tertip banget Tertip sekali Protokolnya Tertip sekali Jadi sudah jelas di undangan Untuk meeting pointnya dimana Shuttle-nya nanti akan jemput ke sana Karena Banyak akses jalanan itu ya ditutup Oh pakai shuttle dijemput Oh iya Dijemput Kita pulang pergi harus dijemput Oke Kalau misalkan gak dijemput Kita gak bisa pulang Iya Gitu Supaya mobilitasnya juga bisa teratur ya Iya kalau naik gojek Takutnya sambunya copot nanti kan Jangan dong Udah cantik-cantik Tapi mbak Diyah Kita ini mau ngomongin soal souvenirnya Karena yang kita dengar bahwa souvenir yang didapatkan Yang unik lagi gini Yang unik lagi itu Kita dikasih tahu Memang larangan Kalau datang Tidak boleh Mengenakan kain Yang coraknya itu Parang Parang Tadi kemarin saya bilangnya salah sogan Bukan sogan Maksudnya parang Itu salah satu larangan Ya karena memang masuk di istana itu Memang gak boleh Oke Buat mbak Diyah Souvenir apa yang didapat ketika Resepsi pernikahan Kalau gak salah Pouch ya Pouch Ada tuh Kalau gak salah Tadi suruh bawa Padahal udah mau saya pakein Buat isi kosmetik Suruh bawa tadi tuh Sama kreatif Itu ada tuh Ada boleh Coba kita boleh tolong diambil Pouch ya Asistennya mbak Diyah Dalam tas aku Dalam tas aku buka aja mbak Yang mana mbak Yang mana Siapa tau kita bisa tinggi derajat Bawa tasnya aja sini Pouch ini Berarti satu tamu Satu souvenir Atau adik ipar dari mbak Diyah Juga dapat Souvenir Beda Dia handuk dapetnya Oh oke Jadi setiap Tamu tuh beda ya Beda 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 Sebentar Ini souvenirnya Ini Ini souvenirnya Wow Gwakasih aja Di dalam situ Oh jadi setiap tamu Souvenirnya berbeda ya mbak Diyah Berbeda Ini Ini bener-bener deh Saya dapet Dapet tugas Suruh bawa souvenir Saya tenteng kemana-mana Souvenir saya malu juga Kayaknya Tapi ya Kenapa Ini depannya ya kak Oh ada tulisan Kaesang Erina 11 12 22 Ini tanggal Pernikahan mereka ya Oke Kita mau kasih lihat Kita unboxingnya guys Ini dia Souvenir dari penikahan Kaesang Erina Saya kanan gak mau pegang Saya Lucu Pegang ini dari anakku presiden Aku ada waktu di Surabino Tosuman Aku dapatkan Dalamnya Dalamnya Ada tulisannya Oh ada ucapat Ini pakai bahasa Inggris Takut salah baca juga Oh ini kurang lebih Ya bahwa ini dibuat dari bahan yang Ramah lingkungan Ini adalah Souvenir yang didapatkan Kita bisa lihat bahwa Ya memang Recycle Lucu ya Humble ya Humble Sederhana gitu Ya iya iya Walaupun anak presiden Artinya sangat bagus sekali Merahliat Ini bisa kita pakai Buat apa Tempat-tempat apa Jadi kakak pakai enggak ini Ini mau dipakai Udah dipinjem ke sini Jadi belum Enggak pertanyaan akademi gini Jadi kakak pakai enggak Kalau enggak 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 baik-baik Enggak kita bisa Enggak Tapi ini khusus Kalau aku dari dulu kak Kalau misalkan nih Tempat duduk Habis didudukin sama Sama si Orang-orang busan Atau Abollga Ya gue dudukin juga Aku langsung gini Allah ma'chollah Semoga gue jadi ini Gitu Terus Tad dulu Terus udah gitu Kalau misalkan ada Pejabat Atau siapapun Kak Ngasih aku baju Nah itu aku selalu pakai bajunya Walaupun sisanya Aku selalu Seolah Allah ma'chollah Mudah-mudahan Allah angkat derajat aku Amin Aku percaya itu Wih 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 Kicipratan Kicipratan Dudukin 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 Selawatin Kenapa Biar aku jadi milik kamu Aduh Selanjutnya 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 Amin 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 Tapi kita mau kasih lihat Buat selamat Amir Ini rumah Ini dia Dia Permatasari Yang kemarin hadir di pernikahan Kaisang dan juga Erina Gudono Menggunakan Baju yang Sudah lama Hadiri resepsi Kaisang Erina Gudono Dia Permatasari Kenakan baju 20 tahun lalu Tuh Aku tuh Oh iya kamu Iya kan Dimana kamu Mbak Diyah Baju siapa Sebelahnya pengacara saya Itu baju saya Kan kenal Saya dapet bocoran Dari salah satu Apa ya Undangan Bilang Gak boleh pakai Motif yang parang Sama bajunya Gak boleh warna krem-krem Katanya gitu Gak boleh warna krem-krem Gak tahu Kalau itu saya gak nanya Terus saya mikir Aduh Saya punya baju warna hijau Ryo-ryo-ryo Jadi akhirnya saya pakai Baju hijau-ryo-ryo Itu cakep sekali Bagus ya Nah ini bajunya memang Bukan 20 tahun yang lalu Sebenarnya 25 tahun yang lalu Nah ini waktu Itu bajunya itu Kayaknya juga sama Masih ada ya Masih Masih ada Sebelahnya siapa Madya itu mama Amarhum Mama mertua Amarhum Mama mertua ya 20 tahun ini bajunya Belum ada yang rusak sama sekali Belum Suami Madya yang itu ya Yang itu Yang masih bagus Kayak dulu ya Itu mertua saya Oke Ini 20 tahun Masih disimpan dengan 25 tahun Masih disimpan dengan baik Dengan bagus Tanpa ada Rusak sedikit pun Masih bagus Kayaknya juga masih bagus Dan cukup masih ya kak Seperhiasan-perhiasannya Kemarin saya pakainya Itu peningser juga Dari mertua saya Wow Masih ada semua Ada perasaan tersendiri Ketika menggunakan Itu ada nilai historinya Jadi makanya saya pakai itu Karena saya ingat waktu saat itu Kan saya pakai itu di Solo Itu juga Pas Apa namanya Kalau saya lamaran ya Jadi baju itu jaman saya Pelamaran saya pakai itu Jadi itu baju yang benar-benar Mengingatkan saya Dan alhamdulillah Masih muat gitu Iya Oke kita juga Mau kasih lihat Buat sobat Ambiya di rumah Banyak netizen yang membandingkan Pakaian yang dipakai oleh Dia Permatasari Dengan Nagita Slavina yang juga hadir Di acara pernikahan Kaisang Dan juga Erina Gudon Jauh banget Sumpah outfitnya Gigi Kalau dibandingin sama Outfitnya Mami Dia Tau fashion gak sih Gigi Cocoknya outfit-outfit Kayak yang dipakai Mami Dia Gak sih Nuwansak keraton-keraton gitu Daripada kayak gini ma Bajunya sangat-sangat Tidak bagus Semahal apapun baju Mama Gigi Tapi tidak pantas Untuk ke acara ini Acara orang nomor satu loh Itu bukan acara rakyat jelata Gak sopan lu Gigi Pakai baju nerawang gitu Karen gimana menurut Kalau menurut Karen Kalau menurut Karen Sebagai seorang fashion stylist Emang bajunya kayak gimana Komentar dong Kebayaan modern Mungkin lebih tepatnya Yang siapa sih Ketika dibandingkan Nagita Slavina Dengan Dia Permatasari Ini kita kasih lihat fotonya ya Oh iya Yang saya tahu Kayaknya Gigi disini Pake designer Bian ya Bagus-bagus aja Sebenarnya bagus-bagus aja Cuma mungkin disini Karena bagian lengannya itu kan Memakai bahan yang sangat menerawang gitu Jadi mungkin disini Teti Zen melihat bahwa Kok bajunya terlalu terbuka Dan kelihatan jadi lebih besar Seperti itu Tapi kan kita perhatikan bahwa Rafi dan Gigi disini kan Pake batiknya sama Dan batiknya itu mahal sekali Dan menjadi perhatiannya adalah Kalungnya Nagita Slavina Memang itu Ia maksudnya Gak usah komentar gitu Udah aja Udah biarin aja Itu kan Nagita Iya Ya tapi orangnya percaya Tapi sih Balik lagi ke selera ya Ke selera Kalau aku sih suka Kalau Mbak Dia kan Apa Dengan caranya Dengan style-nya Semua orang punya style Cuma mungkin memang Masyarakat ataupun netizen Berharap Gigi tuh datengnya kayaknya Oh harusnya pake kebaya Ini karena Yang salah Kalau kita dateng Pake baju kayak Gaper mata sari Tapi Mbak Dia singkat Apa yang mau disampaikan Untuk Erina Gudono Dan juga Kaya Sang Pangarap Singkat silahkan Apa yang mau disampaikan Untuk Kaya Sang dan juga Erina Selamat untuk kalian berdua Semoga Semoga bahagia Langgem Menjadi keluarga yang Apa namanya Sakinah Mau ada Dan pokoknya Bahagia selamanya Amin Satu Indonesia bilang amin Amin Kita akan kembali Sesuatu lagi tetap di Pagi-pagi ambian Sampai jumpa